Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Malam ini adalah malam yang penuh sukacita Malam yang penuh kegembiraan Malam Natal Ketika saya melihat wajah anda Yang penuh dengan sukacita Penuh dengan kegembiraan Merayakan Ekaristi Malam Natal ini Anda mempersiapkan diri dengan baik Sempat pergi ke salon mungkin Yang sebelumnya tidak pernah mandi Hari ini mungkin mandi tujuh kali Ketika masuk gereja Harum semerbak mewarnai gedung ini Begitu masuk terbau aroma parfum Parfum Bulgari Jalan lagi terus Setelah sepuluh langkah Tercium bau parfum Chanel Setelah sampai di altar Bau parfum minyak nyong-nyong Karena romobani pakai parfum minyak nyong-nyong Saudara ku yang terkasih Suatu perayaan yang begitu indah Keindahan yang akhirnya mengingatkan saya kembali Saudara ku terkasih Pada tahun 2002 Pada tahun 2002 Sebelum berangkat setasi Saudara ku terkasih Saya merasa takut Merasa gentar Karena saya tidak pernah mengalami Tapi saudara ku terkasih Saya harus melakukannya Maka hari pertama Menuju ke stasi yang ada di puncak bukit Perjalanan cukup melelahkan Masuk hutan Saudara Ternyata hutan ini adalah kerajaan lintah Baru berjalan sepuluh langkah Harus berhenti Padahal saya sudah memakai sepatu jungle Harus nyuti Lintah yang menempel dengan parang panjang Keluar masuk hutan Sampai di sungai Begitu lega Melepaskan kelelahan Buka sepatu Ternyata di dalam sudah bersarang Banyak lintah yang gemuk-gemuk Dan Saudara ku terkasih Bagi saya Masuk keluar hutan adalah suatu yang Menakutkan Suatu yang menggentarkan Tetapi itu harus saya lakukan Saya takut Tapi saya punya iman Saudara ku terkasih Iman Yang sungguh-sungguh memberikan kekuatan pada saya Saya Saudara ku terkasih Mencoba Awalnya takut Namun pada akhirnya Saya mencoba Menikmati Enjoy Menikmati Karena perjalanan ini adalah Perjalanan bersama Tuhan Saya katakan Perjalanan bersama Tuhan Ketika naik bukit Saudara ku terkasih Saya tidak pernah jalan Karena Waktu itu sebelumnya Saya bertugas di Surabaya Hampir 10 tahun Tidak pernah jalan Kemana-mana naik mobil Tetapi di sana Naik mersi saya Mersi kil Saya tidak kuat Saudara ku terkasih Tapi saya hanya berdoa Satu kali lagi Tuhan Selangkah lagi Tuhan Selangkah lagi Tuhan Akhirnya Saudara ku terkasih Saya sampai di tujuan Keluar Masa hutan Saya nikmati Terkadang Saya harus melewati hujan Puji Tuhan Enak tidak panas Kemudian melewati panas Ketika melewati hutan Ada perasaan takut Dengan babi hutan Atau beruang hutan Di tengah-tengah Kadang-kadang Putus asa Saya mengalami sukacita Kegembiraan Melihat anggrek hutan Yang bagus Yang indah Pendek kata Sudara ku terkasih Masa keluar hutan Ada kenikmatan Ada keindahan Tetapi juga ada Penderitaan Ada kesulitan Tetapi juga ada Kesenangan di sana Karena sekali lagi Inilah Perjalanan di dalam hutan Bersama Tuhan Sampai stasi Legah Sudara ku terkasih Disajikan Sagu Dengan Entung Tau entung Ulat sagu Nikmatnya luar biasa Sudara ku terkasih Lupa anak Lupa istri Sudah semuanya lupa Disini Natalan Sudara ku terkasih Banyak makanan Kiriman Es krim Tart Dan lain sebagainya Tetapi di sana Tidak ada Tapi tetap bersyukur Sudara ku terkasih Saya nikmati Malam istirahat Besok pagi Misa Ketika masuk di gereja Sudara ku terkasih Masuk hutan lagi Sudara ku terkasih Saya lihat hiasannya luar biasa Dekoreksinya Luar biasa Di sana Gerejanya Dihiasi dengan apa Ya ranteng-ranteng Yang dipotong Atau dahan Palem yang dipotong Ditancepi Ditempel-tempelkan Ditembok-tembok Kembali masuk hutan Welcome back To the jungle Jadi setelah perjalanan 5, 6, 8 jam di hutan Sekarang Masuk lagi the jungle Saya nikmati Rupanya iman saya di uji Sudara ku terkasih Ketika mereka Memeraikan melisa Saya sudah pakai Pakaian lengkap Siap misah Tiba-tiba umat yang Di dalam gereja Lari semua Teriak-teriak Ada apa ini Saya keluar Sudara ku terkasih Ternyata ada seorang Pemuda Yang mukanya Sudah babak belur Berdarah-darah Baju berdarah-darah Membawa parang Teriak-teriak Dia mau bunuh Dua orang yang menghajar dia Dia dituduh sebagai Tukang santet Yang membunuh keluarga Dua orang ini Dua orang ini mencari dia Tidak bertemu Karena dia masuk hutan Ditunggu ketika Dia mau berangkat ke gereja Di depan gereja Dihajar habis-habisan Dia pulang Ambil parang Mau parang dua orang itu Semua orang lari Tidak ada yang berani mendekat Berani anda dekat Saya juga takut Saya tidak mau mati konyol Sebagai martir disana Tapi sudah ku terkasih Saya harus menghentikan Saya waktu itu Hanya berdoa Tuhan Kuasai orang ini Dengan kuasa rohmu Dan beri saya kekuatan Akhirnya sudah ku terkasih Kalau saya mati Ya sudah lah mati Sebagai martir Paling tidak Ketika orang itu marah Dengan mengacung-acungan parang Saya dekati Saya peluk dia Saya sudah tidak berduli Saya hanya bisikan di telinganya Biarkan Yesus Hadir di hatimu Hari ini kita merayakan Natal Dia hadir Jangan biarkan Iblis Menguasai dirimu Yesus hari ini Hadir Dia lahir Untuk kamu Dan sudah ku terkasih Pemuda itu Kemudian menangis Terus dia Menceritakan Apa yang dia Alami Saya hanya mengatakan Oke Sekarang Mari kita merayakan Ekaristi Natal Yesus Yang hadir Dengan penuh sukacita Kamu pulang Bersihkan Bersihkan muka Ganti baju Mari merayakan Para yang Ekaristi Manut Sudah ku terkasih Orang dengan parang Yang mukanya sangar Pulang Kemudian Saya masih juga takut Sudah ku terkasih Ekaristi mulai Saya takut Jangan-jangan Dia batang lagi Dengan membawa parang Tapi tidak Lama kemudian Setelah Doa pembukaan Laguan Maaf Bacaan pertama Kedua Dia masuk dengan Wajah yang lembut Dengan wajah yang Kalem Kemudian Dia duduk manis Di depan Sudah ku terkasih Welcome to the jungle Saya katakan Adalah perjalanan Persiarahan Bersama Tuhan Di dalam Iman Saya katakan Di dalam Iman Iman itu juga lah Yang hari ini kita Layakan Sudah ku terkasih Di dalam Injil Dikatakan Jangan Takut Hari ini Telah lahir bagimu Juru selamat Yaitu Kristus Tuhan Saudara Saudariku yang terkasih Anda Datang Bersama-sama Di tempat ini Untuk merayakan apa Perayaan Natal Perayaan Natal Ini kita rayakan Dengan baju yang bagus Terus Rambut yang indah Habis pergi ke salon Rambut yang semakin indah Warnanya Diwarnai merah Dicet merah Seperti seolah-olah rambut karatan Dan lain sebagainya Tidak cukup Sudah ku terkasih Perayaan Natal adalah Perayaan Iman Iman Yang membuat kita Sudah ku terkasih Menjadi teku Sehingga Hidup kita ini Tidak lain adalah Hidup di dalam hutan Perjalanan di dalam hutan The jungle of life Hutan kehidupan Hidup kita Adalah hidup seperti di hutan Ada saatnya Keindahan Kita alami Apakah hidup selalu indah? Tidak Ada juga duka Terkadang kita mengalami Senang Suka cita Apakah hidup selalu suka cita dan senang? Tidak Terkadang juga Penderitaan Kesulitan Problematik Inilah yang saya katakan The jungle Dan saudara ku terkasih Bagi kita Merayakan Ekaristi Pada malam hari ini Kita adalah merayakan Iman kita Kalau hari ini dikatakan Saudara ku terkasih Hari ini telah lahir bagimu Juru selamat Yaitu Kristus Apa artinya? Apa artinya Saudara ku terkasih bagi anda Hari ini telah lahir Juru selamat Bagi kita Tuhan Apa artinya? Itu tidak hanya berarti Di dalam gereja ini Itu harus berarti Di dalam hidup kita Terkadang Saudara ku terkasih Bahkan selalu Hidup kita dihantui dengan Ketakutan Ketakutan Kecemasan Kecemasan Kekhawatiran Kekhawatiran Jika ada hidup di dalam Kekhawatiran Ketakutan dan Kecemasan Karena persoalan hidup Karena problematik hidup Mari saudara ku terkasih Kita imani Apa yang dikatakan Oleh Lukas Pada malam hari ini Jangan Takut Hari ini Telah lahir bagimu Juru selamat Yaitu Kristus Tuhan Amin Saudara Dia lahir di dalam hati kita Dia lahir di dalam hidup kita Sehingga di dalam perjalanan hidup kita Saudara ku terkasih Kalau kita percaya di dalam iman Apapun keadaan itu Entah itu suka Entah itu duka Entah itu senang Entah itu penderitaan Saudara ku terkasih Di dalam Tuhan Semuanya Akan menjadi Baik Kita tidak akan takut Walaupun orang mungkin mengancam Ketika orang tadi mengancam Banyak orang dengan parang di tangan Saudara ku terkasih Saya katakan Saya takut Tapi saya berpegang Apa yang dikatakan Di dalam romah bab 8 ayat 31 Jika Allah bersertaku Siapa Bisa melawan Maka Saudara ku terkasih Jika Yesus sungguh-sungguh Hadir Lahir Di dalam hidup kita Dan kita mengamini Kita percaya Saudara ku terkasih Siapa dapat melawan kita Harta boleh hilang Kedudukan boleh hilang Tetapi kita tidak kehilangan kehidupan Kita tidak kehilangan harapan Kita tidak kehilangan Semangat hidup Semangat hidup Karena Tuhan yang hadir Sekali lagi Kalau Allah di pihak kita Siapa yang akan melawan kita Tidak ada surat ku terkasih Di dalam bacaan pertama dikatakan Dikatakan Siapa Allah itu Dia juru selama Dia juru selama Dikatakan disana Dia adalah Allah yang perkasa Dia adalah besar kuasanya Allah yang perkasa Allah yang besar kuasanya Jikalau anda percaya Di dalam iman Saudara ku terkasih Apa Yang perlu kita takutkan lagi Apa yang perlu kita takutkan Saudara Tidak ada Maka Mari Kita landaskan Hidup kita di dalam iman Tema keuskupan kita Untuk Natal ini dikatakan Merayakan kelahiran Kristus Dengan iman yang dewasa Apakah kita Di dalam kehidupan ini Hidup kita adalah hidup Di dalam iman yang dewasa Atau iman yang kekanak-kanaan Apa bedanya iman yang dewasa Dan iman kekanak-kanaan Iman yang kekanak-kanaan Itu adalah iman Yang minta 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 ini Minta itu Kalau tidak dikabulkan Apa yang terjadi Ngambek Tidak ke gereja Enggak pateen Tetapi iman yang dewasa Adalah iman yang tangguh Orang yang sungguh-sungguh Bergantung harap pada Tuhan Dan percaya Bahwa Tuhan Menyertai dia Hari ini Emmanuel Allah Yang berserta kita Telah lahir ke bumi Bukan untuk menghakimi Tetapi untuk Menyelamatkan kita Itu semua Karena kasih Allah Sebagaimana diungkapkan Di dalam bacaan Yang kedua Kasih karunia Allah Yang menyelamatkan Semua manusia Saudara-saudara ku terkasih Mari saudara ku terkasih Kita bukan hanya memiliki iman Kita bukan hanya merayakan iman Kita Di dalam perayaan Ekaristi Malam Natal Di rumah Tuhan ini Mari kita juga Mencoba Merayakan Natal Allah yang hadir Di dalam kehidupan kita Di dalam kehidupan yang nyata Kehidupan yang konkret Ketika anda keluar dari gereja ini Saudara ku terkasih Katakan kepada anda Welcome back to the jungle Karena hidup seperti di dalam hutan Jadi hidup seperti Perjalanan di dalam hutan Ada suka Ada duka Ada panas Ada hujan Ada keindahan Ada kegersangan Itulah hidup kita Namun mari Di dalam perjalanan hidup yang penuh Dengan kesulitan Penuh dengan tantangan Penuh dengan problematik Mari kita tetap berpegang pada Apa yang dikatakan Oleh malaikat Jangan takut Hari ini Telah lahir Juru selamat Tuhan Yesus Kristus Dan Saudara ku terkasih Itulah yang menjadi Kekuatan bagi kita Jangan biarkan hidup anda Dikalahkan Oleh persoalan-persoalan Oleh problematik-problematik Tetapi mari kita Menangkan Hidup kita Dan itu hanya Mungkin Di dalam iman Di dalam 1 Yohanes bab 5 Ayat 4 Sampai 5 Dikatakan Dan inilah Kemenangan Yang mengalahkan dunia Iman kita Siapakah Yang mengalahkan dunia Selain daripada Dia Yang percaya Bahwa Yesus Adalah Anak Allah Sekali lagi Saudara ku terkasih Dan inilah Kemenangan Yang mengalahkan dunia Iman Kita Iman kita Adalah iman yang Percaya Karena hari ini Telah lahir Bagimu Juru selamat Dan biarlah Kesadaran Kepercayaan Bahwa Yesus yang lahir Dalam hidup kita Menjadi kekuatan Bagi kita Membuat kita Menjadi pemenang Atas Hidup kita Membuat kita Semakin Berani Mampu Menjalani kehidupan Seperti Perjalanan Di dalam hutan ini Dengan penuh Sukacita Dengan penuh kedamaian Karena Tuhan Yang menyertai Kita Semoga Saudara ku terkasih Perayaan Natal pada malam hari ini Bukan hanya Perayaan liturgi Tetapi juga Perayaan hidup Karena kita Mengkongkritkan Mengwujudkan Yesus yang hadir Di dalam kehidupan kita Bukan hanya di gereja ini Tetapi Di dalam kehidupan nyata Di dalam kehidupan kita Sehari-hari Semoga Kehadiran Yesus Yang sungguh-sungguh hadir Dalam kehidupan anda Membuat anda Menjadi Pemenang Pemenang Terhadap kehidupan ini Membuat anda Mengikiskan Segala ketakutan Dan kecemasan Karena Tuhan yang selalu Beserta anda Dan surat ku terkasih Jika Allah Ada Di pihak kita Siapa Yang akan Melawan Kita Amin